Halo apa kabar semuanya jadi pada video kali ini kita akan membahas tanaman-tanaman lagi yang sangat mudah atau juga sangat gampang dibudidayakan dan memiliki nilai keindahan untuk kita pajang di depan rumah kita tanaman ini adalah tanaman mahkotaduri tanaman mahkotaduri ini memiliki duri yang sangat banyak pada batangnya jadi batang dari tanaman ini ditutupi oleh banyak sekali duri-duri tajam mungkin kita apabila ingin proses penanaman penanaman dari tanaman ini ataupun proses perawatannya ini juga kita membutuhkan perlindungan tangan atau sarung tangan agar terhindar dari duri-durinya yang sangat tajam tanaman ini termasuk tanaman yang sempurna umumnya tanaman ini memiliki bunga sejati yang sempurna dengan organ seksual jantan dan bertina lengkap tanaman ini biasa tumbuh itu di daerah tropis mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi eupobia merupakan salah satu family yang mempunyai lebih dari dua ratu ribu spesies selain itu pula tanaman ini memiliki beberapa ciri-ciri bunga eropia ini adalah bunga sejati yang memiliki tekstur sempurna di dalam bunga itu sudah terdapat dua organ seksual baik jantan maupun betina ciri-ciri bunga tanaman eupia ini selanjutnya adalah memiliki dompolan-dompolan yang cukup banyak bahkan setiap dompolan masing ada beberapa kuntum jadi tanaman ini sangat mudah juga proses perawatannya tidak terlalu membutuhkan banyak air dan untuk proses pengembang biaknya juga sangat mudah dengan proses attack juga bisa media tanah juga tidak terlalu banyak air juga tanaman ini masih bisa bertahan apalagi apabila kita tanam dengan menggunakan media tanah yang gembur dan subur dengan tingkat kelembabannya cukup juga tanaman ini juga tumbuh dengan sangat baik memiliki bunga yang sangat indah sehingga dapat mempercantik halaman rumah juga selain itu pula proses perawatannya sangat mudah dan tanaman ini juga berdasarkan relief key yang disimpan di Paris diakini bahwa temah kota dulu itu dibuat dari ranting berduri Zinzipus spina kristal atau bahasa Ibrani etat yang diikat dengan rumputan Jesus batikus yang banyak tubuh di daerah Yerusalem selain itu pula tanaman yang yang kita bahas adalah tanaman janda bolong Mostera Adopsoni merupakan tanaman yang merambat dan cocok dijadikan sebagai tanaman teralis jika ditopang pada tiang maka janda bolong ini akan tumbuh tinggi dengan daun semakin besar jika dibandingkan tanaman hias tanaman ini biasanya tingginya sekitar satu meter selain itu pula tanaman ini memiliki beberapa manfaat tumbuhan janda bolong ini dapat membantu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan daun-daunnya memainkan peran penting dalam penyaringan berbagai zat kimia berdasarkan seperti formadehina dan bezena dengan memasang tumbuhan janda bolong di dalam rumah kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat selain itu pula tanaman ini merambat dan sangat mudah proses pengembang biakanya dan untuk proses pengembang biakanya cukup dengan memotong bagian di bawah akar dari rambatan tanaman ini maka tanaman ini akan tumbuh dengan sangat baik apalagi didukung dengan media tanah yang sangat gembur dan memiliki kelembapan yang sangat cukup sehingga tanaman ini sangat mudah untuk hidup habitat tanaman jadi dari janda bolong ini biasanya hidup di Amerika Selatan dan di Amerika Tengah jadi tanaman ini bukan berasal dari Asia tetapi lebih tumbuh dengan sangat baik di Amerika Selatan dan di Amerika Tengah janda bolong ini juga memiliki beberapa ciri salah satu adalah warna daun hijau pekat bentuk daun tamping dan mulus daunnya ribun dan selain itu pula Hai daun janda bolong ini sangat mudah untuk proses kita mengidentifikasinya ketika daunnya memiliki rongga-rongga atau bisa disebut dengan bolong itu maka ini adalah salah satu tanaman dari janda bolong dan tanaman ini juga merambat sehingga memudahkan kita untuk membedakan janda bolong dan dengan tanaman-tanaman yang lainnya yang biasanya kita temui terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!